Intro Selamat datang di channel Vimo Kali ini saya akan share tentang cara menyalakan komputer dari HP Android Ya caranya sama seperti video sebelumnya Yang membedakan disini kita akan menyalakan komputer dari HP Android Saya akan memberitahu kembali tentang cara setting-settingnya Tapi untuk video lengkapnya bisa di cek di video yang sebelumnya Disini saya akan memberikan yang terpenting saja Yaitu network adapter ini harus di setting Kita klik kanan properties Buka advance Dan yang namanya work on harus di enable saja Work on magic packet Di enable Dan yang utama berikutnya yaitu power management Ya disini di allow semua Di checklist ya Oke itu saja yang perlu diperhatikan Untuk video lengkapnya saya akan memberikan linknya pada deskripsi nya Nanti saya kasih link video lengkapnya Oke langsung saja kita download aplikasinya di playstore Kita ketikkan disini Work online Kita ketik work online Kita ketikkan disini Kita ketikkan disini Kita ketikkan disini Ya ini adalah ikonnya Wcon online Hanya 2,1 MB Tidak terlalu besar tetapi mempunyai keunggulan besar yaitu untuk menyalakan komputer dari jaringan LAN disini kita membutuhkan jaringan wifi untuk koneksi ke berbagai komputer yang ada di jaringan network atau di LAN local area network dengan aplikasi ini anda dapat mempermudah dalam menyalakan komputer dari jarak jauh terutama bagi warnet dan di pabrik atau di kantor oke langsung saja kita buka untuk menambahkan kita tambah atau tekan tombol plus kita buka enter manual masukkan nama yang anda inginkan disini saya membuat video gurumu masukkan MAC address pada komputer yang mau anda nyalakan setiap komputer berbeda-beda MAC address dan IP nya yang perlu kita setting disini adalah IP dan MAC address ini kita masukkan IP nya saya salah-salah saja pastikan IP nya benar dan MAC address sama disini menggunakan port 9 ini dikosongkan saja sampai next berikutnya hingga selesai jika anda mempunyai grup atau anda ingin grupkan bisa merubah nama grupnya ya disini sudah berhasil kita menambahkan sebuah IP dari komputer disini grup untuk menggrup-grupkan IP atau tiap komputer disini kita beri nama bookmark kita akan menambahkan sebuah bookmark atau sebuah grup saya akan ketikkan belajar nyalakan PC Android di add disini terdapat dua grup bookmark dan satunya yang saya buat kita buka lagi dan kita pilih grup dan pilih yang grup yang baru anda tambahkan tadi oke sudah hilang dan akan pindah ke grup yang baru anda buat disini ada menu import atau export untuk meng-save atau mengambil data backup oke langsung saja kita nyalakan wifi-nya disini saya menggunakan jaringan wifi ini sudah terhubung terkonek disini dengan mengoneksikan jaringan LAN atau wifi maka akan otomatis searching pada apa pada IP atau IP yang sama atau kelas IP yang sama pada router yang sama jika di komputer atau di kantor anda mempunyai IP berbeda-beda tidak akan terkena semua jadi IP yang tertangkap disini pada segmen yang sama atau kelas IP yang sama disini terkoneksi wifi kita akan pilih salah satu dev disini saya sudah berhasil menambahkan satu komputer dan tandanya hijau berarti komputer sudah menyala dan juga indikator merah berarti komputer sedang mati atau tidak menyala untuk web semua kita tekan tombol web itu semua maka satu grup akan menyala kalau salah satu ditekan maka komputer itu yang akan menyala oke kita hapus dan saya akan coba import atau ambil backup yang sudah saya save untuk meng-save kita ketika buka export jika ingin mengambil backup buka import oke langsung saja saya akan pilih file backup file backup ini bisa Anda terapkan pada hp-hp lain jadi tinggal kirim data atau backup file backup kirim ke rekan-rekan yang ingin menyalakan komputer oke import berhasil finish finish dan akan tampil group atau daftar yang sudah Anda buat sebelumnya pada backup ya disini sudah masuk semua nanti nanti disini saya akan mencoba untuk menyalakan beberapa komputer tidak semua komputer jadi cuma hanya untuk memastikan saja bahwa aplikasi ini benar-benar berjalan kita akan mencoba komputer tersebut untuk di cuek kita matikan dulu komputer itu dari remote saja saya akan remote komputer yang akan saya hidupkan disini ini adalah komputer yang saya akan matikan dan akan saya hidupkan kembali melalui jaringan wifi dengan menggunakan aplikasi ini oke ini komputernya saya akan matikan dan saya akan nyalakan kembali nanti oke kita tunggu nomor 6 itu menjadi merah oke sudah merah dan tandanya komputer sudah mati dan nanti akan saya coba untuk wake dari sini dari handphone setelah ini saya akan mencoba untuk wake online atau nyalakan komputer dari handphone ya disimak terus videonya hingga akhir oke langsung saja kita coba untuk nyalakan komputer dari handphone melalui jaringan wifi pertama kita harus aktifkan wifi terlebih dahulu ini sudah terhubung ke jaringan wifi saya kita buka aplikasinya web online ini saya akan mencoba menyalakan beberapa komputer seperti ini komputer ini mati pastikan dulu LAN ini harus menyala jika mati maka wax tidak akan berfungsi hanya komputer khusus yang dapat menyala walaupun listrik mati jika ini listrik mati maka tidak akan berfungsi seperti komputer ini walaupun listrik mati maka tidak akan berpengaruh masih bisa untuk wax dari jarak jauh karena ini komputer dikhususkan untuk server mari kita coba yang ini komputer ini kita coba wax ini namanya kita wax perhatikan komputernya wax nah komputer masih menyala dan ini akan menyala monitor terlihat ini nyala komputer kita coba matikan lagi kita coba wax kembali pastikan jaringan wf nya full disini kita nyalakan kembali kita atur dekat oke tanpa menyentuh tombol dari handphone terlihat kita matikan kembali kita wake kembali set terus nyala oke kita pindah ke komputer lain nah disini komputer satunya kita akan coba disini kondisi dalam kondisi mati monitor juga mati dan belakangnya spotnya menyala LAN nya oke kita test kembali disini namanya kakek oke nyala komputernya kita lihat monitor ya nyala dari jarak jauh kita matikan kembali mati kita wake dari hp dari jauh wake nyala ini kita ke komputer yang lebih jauh lagi dan disini yang tadinya merah menjadi hijau karena sudah connect kita coba ke area yang lebih jauh keempat 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati